Nyandu judi online, supir truk sayur duaan di Kabupaten Cianjur, nekat jadi kurir narkoba. Eta tersangkata dicerak nalika kusat res narkoba Polres Cianjur, kalauan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu anu berat na 50 hiji gram. Ta IEDR Jeng E, dua orang supir truk sayuran anu nekat bari jadi kurir narkoba. Satu tas dicerak jajaran sat narkoba Polres Cianjur, di laluak Desa Gadau, Kecabatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pelaku dicerak nalika rajian narkoba di Wongkon Cipanas, petugas curiga karena laku lampa pelaku anuduan turta kebukti nalika dites urin dua nana positif narkoba. Pelaku anuduan diamankan turta nalika digaladar di kontrakan nana ke panggi barang bukti mengurupa narkoba jenis sabu-sabu 50 hiji gram, timbangan elektrik, jeng plastik obat. Duma sar kena hasil pamaniksaan pelaku anuduan te ngejalankan etab bisnis haram nate kekara opat bulanan. Hasil tina keuntungan ngajual nate liantini pake kabutuan sapopoe oge dipake ke judi online. Luwana nang ngaku ges kecanduan judi online. Salah seorang petugas nandes gendu masyarakat karena keterangan pelaku anuduan, mimpi tina eta pelaku anuduan te mengurupa pemake narkoba. Tapi sama menditawaranku salah seorang kalawan keuntungan anupika di tahun, pemustungan anak pelaku dua nana teh daik jadi kurir narkoba. Ini gimana bang sepulau nolik sih pak? Untuk kronologisnya awal-mula kita sedang melaksanakan patroli narkoba, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peran yang mencurigakan dan gerak-gerak mencurigakan di salah satu kontrakan di desa Gadok di Pacet. Kemudian setelah kita datangi, kemudian kita geledah dan dilakukan tes urin, hasil tes urin positif, kemudian ditemukanlah barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Diken tanggung jawabkan ala kulampana pelaku anuduan keancam hukuman maksimal 20 tahun bui atau paling lila bui seumur hiru. Eris Setiawan, Bandung TV